Nah jadi begini teman-teman, biasanya kalau kita mempunyai anak kecil itu ya kan Dia mainan kipas, dia keprok-keprok seperti ini Nah ini debunya masuk di hidung anak kecil ya teman-teman Nah itu takutnya nanti bisa menyebabkan penyakit teman-teman Karena debunya yang sangat kotor masuk ke hidung teman-teman Nah seperti itu Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Di channel ZakiCN Oke sebelumnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah di depan saya ini sudah ada kipas angin berdiri seperti ini teman-teman Jadi untuk di simpatan video kali ini saya mau berbagi ya Berbagi pengalaman seperti pengalaman pribadi saya Untuk perawatan kipas angin agar kipas angin kita tuh awet teman-teman Agar tidak cepat rusak Nah seperti apa caranya kita simak videonya sampai selesai teman-teman Nah tapi sebelum itu kita simak dulu yang satu ini Nah oke langsung aja teman-teman Nah di depan kita ini sudah ada kipas angin seperti ini teman-teman Ini kondisinya sangat kotor sekali ya teman-teman Jadi apabila nanti kalau kita tidak bersihkan Anginnya itu meniup ke hidung kita dan masuk ke hidung kita Dan menyebabkan nanti penyakit teman-teman Nah ini seperti ini kotorannya ini sangat lembut sekali ya Seperti ini Ini debunya ini sangat berbahaya teman-teman Kalau tidak kita bersihkan dan untuk perawatannya saya Nah itu biasanya setiap bulan sekali saya akan bersihkan Karena apa? Karena saya mempunyai anak kecil ya Jadi kalau anak kecil itu rentan terkena penyakit ya Biasanya kalau kipas angin ini kipas angin ini bahaya teman-teman Harus kita bersihkan untuk perawatannya Bisa satu bulan sekali kita bersihkan Dua bulan sekali kita bersihkan Nah seperti apa caranya langsung aja kita bongkar dulu teman-teman Nah ya teman-teman jika teman-teman di rumah itu tidak mempunyai obeng seperti ini Kalian tidak perlu khawatir ya Ini bisa dicongkel ya seperti ini ya Ini dicongkel seperti ini cukup mudah sekali Nah oke setelah tercongkel seperti ini Kita bongkar semua teman-teman Nanti kita akan cuci semuanya Nah oke teman-teman setelah kita bongkar Selanjutnya kita tahap pencucian Terima kasih telah menonton! Nah oke teman-teman setelah itu kita tahap penjemuran Supaya kering ya teman-teman Tidak basah dan juga tidak lembab Seperti ini kita tunggu sampai mengering Nah untuk bagian mesinnya kita bongkar juga ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Nah oke setelah terbongkar semua seperti ini Kita tinggal bersihkan juga untuk bagian penutup mesinnya Nah seperti ini Kita gak usah perlu basahin untuk bagian mesinnya Nanti takutnya malah kelamaan ya teman-teman Nah oke teman-teman sebelum kita bersihkan Kita belakang dulu ya Nah untuk bagian di dalam mesinnya ini Kita bisa lihat ya Ini sangat kotor sekali teman-teman Ini sudah beberapa bulan tidak saya bersihkan ya Dua bulan kalau gak salah Kurang lebihnya segitu Nah kita tinggal Lap-lap seperti ini teman-teman Nah oke teman-teman setelah mesinnya sudah bersih Kita tahap selanjutnya pelumasan untuk bagian mesinnya Atau dinamonya kipas angin ini teman-teman Nah apabila teman-teman tidur di rumah tidak mempunyai pelumas Oli lain sebagainya ya Kalian bisa gunakan hanya menggunakan minyak kaya putih seperti ini Nah ini biasanya di rumah kalian pasti ada ya Yang namanya minyak kaya putih ini Nah apabila kalian tidak mempunyainya Kalian bisa beli di warung terdekat ya Ini harganya sangat murah sekali Kita oleskan untuk di bagian atasnya sini Biar pelumasannya itu semakin kecil Nah oke serasa sudah pelumasnya masuk Kita ganti pelumasan bagian yang sini teman-teman Nah yang sini ya Di sini di sini Selanjutnya kita tahap pemasangan atau perakitan kembali Sudah mantap nih ya Kalau memang kurang mantap perputarannya Kita bisa nyalakan dulu Berputar ya Oke maksudnya kita pasang untuk Terima kasih telah menonton Oke untuk tahap terakhir kita pasang kembali bagian baling-balingnya Nah oke teman-teman Dan kurang lebih hasilnya seperti ini ya Kincelongnya ini seperti baru lagi Nah ini dari bawah sampai atas nih Sudah saya bersihkan semua teman-teman Nah jadi begini teman-teman Biasanya kalau kita mempunyai anak kecil itu ya kan Dia mainan kipas Dia keprok-keprok seperti ini Nah ini debunya masuk di hidung anak kecil ya teman-teman Nah itu takutnya nanti bisa menyebabkan penyakit teman-teman Karena debunya yang sangat kotor Masuk ke hidung teman-teman Nah seperti itu Nah dan cara untuk perawatannya sangat mudah sekali Cukup waktu 5 menit kalian sempatkan saja Itu sudah cukup untuk membersihkan kipas angin seperti ini teman-teman Nah untuk kipas angin sejenis apapun Kalian butuh waktu yang cukup sangat singkat sekali Dan itu tidak akan membutuhkan waktu yang sangat lama Dan hasilnya seperti ini Dan manfaatnya luar biasa teman-teman Kita terhindar dari penyakit Karena kalau kita tidak bersihkan Nanti takutnya malah kita membuat penyakit dari kipas angin Seperti ini teman-teman Nah Jika teman-teman di rumah itu suka dengan video SakiCN Kalian bisa bentuk dengan tekan tombol like yang ada di bawah Dan kalian bisa subscribe yang ada di bawah juga teman-teman Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya Agar tidak ketinggalan video-video menarik atau terupdate terbaru dari SakiCN Semoga bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton